Kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD digelar Polres Pangkal Pinang dengan sasaran pengendara tak pakai masker dan lokalisasi. Hasilnya pun puluhan pengendara terjaring razia, termasuk sejumlah PSK yang masih nekat beroperasi, meski lokalisasi tempat mereka mangkal telah ditutup Pemkot Pangkal Pinang. Pemuda tanggung ini diperiksa petugas lantaran nekat menerobos dan nyaris menabrak Satpol PP yang tengah bertugas dalam giat operasi justisi. Ia bersama temannya kemudian dihukum pusat karena tidak menggunakan masker saat berkendara. Di tempat lain, sejumlah pengendara tak memakai masker, juga dihukum dan membuat surat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. KRYD kemudian dilanjutkan ke sebuah lokalisasi yang resmi ditutup Pemkot Pangkal Pinang. Namun sejumlah wanita dan pengelola kafe masih nekat beroperasi di lokasi Teluk Bayur. Mereka kemudian didata untuk kemudian dipulangkan ke daerah asalnya. Kami melaksanakannya di empat tempat. Pertama di Stadion Depati Amir, kegiatan ini. Kedua di Dea Lopa, dan ketiga di Mandara. Dan terakhir di Teluk Bayur untuk mengecek hasil kegiatan minggu yang lalu. Dan ternyata masih ada yang dibuka, namun sudah sepi. Kegiatan ini secara rutin digelar untuk menjaga kondisi agar tetap aman kondusif, serta upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto Anyus, melaporkan.